Misalkan terutama yang kendaraan-kendaraan yang umurnya mungkin bahasa Acehnya kalbah, sudah tua dia. Tetapi ada juga yang mungkin tidak terlihat ya. Misalkan kalau solar mungkin lebih muncul dia asapnya. Apakah kendaraan-kendaraan apa saja, apakah sama semua juga akan menyumbang polusi yang demikian parah untuk lingkungan ini, Bu Doppi? Ya, tentunya biasanya itu sangat dipengaruhi oleh usia kendaraan yang pertama, Pak. Itu pasti mempengaruhi. Namun untuk memastikan apakah jenis kendaraan ini lebih banyak emisinya atau tidak, kita berbicara angkutan umum dulu, Pak. Kalau angkutan umum itu juga ada wajib pemeriksaan, KIR itu setidaknya 6 bulan sekali. Nah, ini juga untuk menjaga indikator-indikator di kendaraan itu sendiri, bisa tetap terjaga performenya ya, supaya salah satunya under the bill-nya masih berfungsi optimal. Itu mungkin salah satu indikator dalam mengetahui atau tidaknya dia masih layak atau tidak, Pak. Jadi mungkin dari sisi usia pakainya dulu, Pak. Usia pakainya dulu yang kita jaga gitu. Nah, kalau angkutan umum sendiri memang di kami, memang bukan di bidang kami, ada yang di bidang LLAJ namanya, Pak. Itu mungkin yang, barangkali setelah ini ada podcast-nya juga, yang akan mengawal kendaraan-kendaraan ini. Di antaranya juga nanti mereka akan, seperti tadi masalah permajaan kendaraan itu, itu juga menjadi salah satu tupoksi di bidang LLAJ untuk memantau dan mengawasi angkutan-angkutan umum yang beroperasi, sehingga dapat dikendalikan operasionalnya, Pak. Sampai di mana. Jadi itu. Baik. Ini pemerintah memang sudah berusaha keras ya, untuk apa namanya, meniadakan CO2 ini di Aceh. Salah satu yang dilakukan adalah penyediaan transportasi Kuta Raja. Dan jumlahnya lumayan besar. Tetapi kita melihat, masyarakat belum begitu, apa namanya, familiar dengan bus ini, Bu. Padahal kan pemerintah juga sudah meniadakan sampai ke bandara, bandara ke Sultan Iskandar Muda. Tetapi sangat sedikit peminat ini. Padahal mereka akan lebih mudah sebetulnya, kalau memang mau ke sana. Mungkin saya tidak tahu apakah ini bidang Ibu atau bukan. Bagaimana caranya, pemerintah bisa meyakinkan masyarakat, silakan gunakan ini, ini lebih mudah, ini lebih, apa namanya, tidak terlalu repot, karena setiap saat bisa ada ke lokasi yang dituju. Atau seperti apa yang, apakah kempanyenya yang kurang. Padahal mungkin gratis lagi. Sepertinya, apa, masyarakat kita, maaf, mungkin dalam pemikiran saya, agak kurang gengsi, mungkin kalau naik-naik bus gitu. Padahal di kota besar, seperti yang Ibu sampaikan tadi, menaik kendaraan umum bukan bersoalan lagi. Ini hanya pilihan-pilihan saja yang, untuk mengubah pola ini mungkin. Bagaimana ini mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah, khususnya dinas perhubungan, Bu Defi? Ya. Baik Pak, memang, kami sadari, memang di awal-awal itu, memang Transkutan Raja itu masih, belum terlalu populer lah. Walaupun, demikian, kami tetap melakukan upaya-upaya, Pak. Antara lain itu adalah sosialisasi. Mungkin di medsos-medsos kami, terutama itu sudah menjadi agenda rutin kami untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan terbaru dari Transkutan Raja, itu dari kami, Pak. Kemudian, kita juga perlu ada dukungan dari semua stakeholder. Nah, ini terlihat, Pak, sebenarnya kalau kita melihat data, ada kenaikan penumpang yang cukup lumayan lah. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Nah, itu dari awalnya 1 juta, kemudian 4 juta, bahkan sudah hampir dua kali lipat dari 4 juta itu pada tahun 2019, Pak. Jadi, saya pikir perlu ada, makanya tadi seperti yang disampaikan Pak, harus ada lompatan, untuk melompat itu harus ada langkah-langkah kecil. Nah, sekarang upaya kami untuk lebih memberikan pelayanan terbaik bagi Transkutan Raja adalah direncanakan seperti yang kami sampaikan tadi. Membuka feeder-feeder di jalur-jalur yang memang selama ini kita amati, peminatnya cukup banyak, Pak. Nah, direncanakan. Mungkin di podcast sebelumnya sudah disampaikan bahwa kita rencananya tahun depan akan membuka feeder bagi Transkutan Raja, itu di Darussalam. Ini memang banyak mahasiswa di sini, kemudian daerah Lampineng, Pangong, kemudian Simpang Jambutapelampulo, kemudian Simpang Selawak Ketapang, Simpang Rima Ulele, dan Simpang PU Simpang Rima. Nah, feeder-feeder inilah yang nanti insya Allah akan dilayani oleh bus listrik, Pak. Nah, inilah upaya-upaya kami untuk lebih meningkatkan pelayanan di Transkutan Raja agar masyarakat menjadi lebih mudah. Karena memang kita tahu sekarang jangkauan Transkutan Raja tidak mungkin juga masuk kepada semua lini di jalan-jalan yang terbatas infrastrukturnya, Pak. Sehingga kita harus membuka feeder bagi masyarakat. Mungkin itulah upaya-upaya kita selain upaya-upaya sosialisasi yang tadi kami sebutkan. Bu Depi, sangat banyak belasan panggapan yang muncul dari masyarakat melalui Facebook. Tetapi saya mencatat ada dua yang menarik. Ini salah satunya dari Midika Utama Putra. Dia sangat merespon kegiatan bersepeda hari Jumat. Kenapa tidak diterapkan sama semua ASN pemperobok. Mungkin di wilayah orang. Biar sosialisasi bagi masyarakat lebih kencang. Artinya, mungkin dia berharap pilot projeknya ada di dinas berhubungan. Sehingga nanti mungkin yang lain-lain juga akan ikut. Karena ini akan membantu mengurangi emisi itu tadi. Bagaimana Bu Devi menanggapi ini? Ya, memang untuk kegiatan ASN ini kita baru mulai di lingkup dinas berhubungan dulu, Pak. Mengingat kalau untuk sektor transportasi itu kan ada di dinas berhubungan Aceh, itu foksinya. Tentunya ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah Aceh secara khususnya. Karena ini juga sudah diperhatikan oleh dinas-dinas lain. Dan kami melihat juga sekarang, walaupun tidak secara khusus ada arahan dari pimpinan, sudah ada beberapa pegawai dari dinas lain juga yang menerapkan kebiasaan untuk naik sepeda ke kantor. Ada sebagian kami lihat, Pak. Jadi prinsip kami, kita memulai dulu dari diri sendiri dulu sebagai kita yang memberikan contoh. Dan ini juga tentu menjadi masukan bagi pemerintah Aceh. Dan kita akan mendiskusikan lebih jauh lagi untuk program-program ke depannya untuk sektor transportasi di lingkungan ASN. Itu pasti akan menjadi agenda kita, Pak. Iya. Cuma tetangga saya, Bu, dia nggak mau naik sepeda karena sudah naik waktu sekolah dulu dari SMP, SMA. Jadi balik lagi dia nanti ke sana, nggak bisa menikmati kendaraannya yang baru dia beli. Tapi nggak apa-apa. Mungkin hanya satu orang tetangga saya yang seperti itu. Kemudian, Bu, ini satu lagi, Bu Depi, dari Bunai Hartop. Mantap katanya juga itu gerakan bebas sampah plastik. Nah, ini mungkin juga akan bisa diikuti oleh apa namanya, dinasih yang lain. Mungkin pemerintah, saya kira juga seperti Ibu sampaikan tadi, mulai dari pemerintah pusat dan juga di pemerintah daerah, bahkan di lingkungan swasta pun soal bebas sampah plastik ini menjadi gerakan bersama yang dilakukan. Nah, kalau di dinas perhubungan sendiri, apakah memang ini sudah apa namanya, harga mati atau seperti apa yang sekarang yang dilakukan? Ya, ini sudah ketetapan, Pak. Ya, hukuman memang belum diterapkan. Ya, belum ada. Kita sudah menganjurkan dan sudah dilaksanakan, Pak. Sudah dilaksanakan setiap ASN itu membawa tumbler dan kita menyediakan dispenser-dispenser beberapa pojok ruangan sehingga memang fasilitasnya kita sediakan. Jadi, untuk sampah plastik otomatis jadi terkurangi, Pak. seperti tadi, rapat-rapat juga kita sudah tidak pakai air lagi, kan? Kue kotaknya juga, kue kotak saja, nanti untuk airnya disuguhkan dalam gelas. itu, kalau itu sudah dilaksanakan tidak ada lagi memang yang memakai air kemasan plastik, Pak, kalau untuk didengar sebuah Hace. Iya. Cuma itu saja hukumannya belum. Iya. Hukuman moral saja itu, Bu. Iya, Pak. Baik, Ibu Depi, sebelum kita tutup mungkin sebagai closing statement dari Ibu Depi, apa yang ingin disampaikan baik untuk masyarakat dan juga untuk lingkungan pemerintah Hace sendiri, terutama para ASN-nya yang apa namanya, karena tugas ini tentunya bukan hanya dinas perhubungan tapi menjadi tugas bersama masyarakat dan pemerintah, saya kira. Silakan, Bu Depi. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin dalam kesempatan ini saya menyampaikan dinas perhubungan Aceh memang bertugas di sektor transportasi tapi sektor transportasi ini juga melayani untuk segala kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga sehingga tanpa ada dukungan dari berbagai stakeholder dan berbagai instansi tentu mustahil kita akan mencapai kondisi yang yang membaik untuk di masa depan. Nah, oleh karenanya kami berharap untuk kebaikan kita di masa depan juga saat ini agar para ASN maupun seluruh masyarakat dapat memulai kebiasaan-kebiasaan yang yang sehat yang dapat membantu keseimbangan lingkungan kita khususnya kalau di sektor transportasi dengan mengurangi polusi-polusi udara dengan menggunakan kendaraan-kendaraan mengurangi pergerakan kendaraan bermotor melalui angkutan umum dan juga bisa menggunakan sepeda baik konvensional maupun listrik untuk keperluan-keperluan yang terjangkau. Tentu hal ini harus kita upayakan secara bersama-sama tanpa ada dukungan semua sektor mustahil ini akan tercapai. Kami berharap ini menjadi perhatian kita bersama untuk Aceh yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu Devi tidak terasa kita sudah menggunakan waktu satu jam sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan untuk acara kita. Terima kasih Bu Devi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu yang para kasih yang ada di belakang Bu Devi. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi masyarakat dan juga tentunya bagi pemerintah sendiri yang sudah diberi kewenangan dan tugas untuk menjalankan program pemerintah ini. Karena ini juga akan ada satu lagi podcast juga dari Dinas Perhubungan dengan tema yang lain bersama Pak Deddy Lesmana. Sekiranya sekali lagi saya Bukhari M. Ali News Menerja Seram Indonesia mengundurkan diri dan selamat bertugas. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.